Gue pernah dikasih account Netflix sama dia Setelah kayak date yang aneh ini Eh udah diubah account sama passwordnya Dia nanya-nanya ke temen-temen gue Tapi gue sebenernya pas gue ngomong ke temen gue itu Gue juga capture-in chatnya dia ke temen gue Pernah nggak lo deket sama cowok terus akhirnya merasa ill-feel? Pernah Pernah? Kayaknya pernah Pernah sih Hmm pernah banget Kenapa lo ill-feel sama cowok itu? Jadi waktu itu Pertama kali ketemu Dan pertama kali kenal itu Wah ini orangnya kece banget Orangnya menarik Ngobrol juga Tapi saat itu Pas lagi duduk deketan sebelah Pokoknya tag Gue ketemu sama cowok ini tuh Dari online updating Pas baru kayak awal-awal kita kayak meet up gitu Terus dia bilang gini Tapi Glory Gue nggak suka deh Sama cewek yang terlalu pinter Kalau secara penampilan mungkin karena Apa ya Kurang wangi Tapi Tapi kalau misalnya penampilan oke Pas diajak ngobrol ternyata Kepribadiannya kurang cocok Karena Nggak satu frekuensi Kayak jokesnya nggak nyambung Jadi kalau bercanda Nggak lucu gitu loh Terus kayak pas pendekatan Dia tuh kayak nggak tahu mau dia apa Maksudnya kayak nggak ada yang dikejar dalam hidupnya Nggak tahu aku kayak iltile aja Aku ngerasa harusnya tuh banyak banget hal yang bisa dilakuin gitu loh Soalnya kayak dia baru deket Baru sempet jalan dua kali Terus dia kayak udah mulai kalau WA tuh udah kayak ngatur Kayak eh nanti Jangan ini ya Jangan itu ya gitu Kayak gue bingung aja sih Kayak lo baru deket aja udah ngatur-ngatur gue gitu loh Oke terus selanjutnya nih Apa yang akhirnya lo lakukan ke cowok itu Nah saat itu sih dia Tahunya kan karena Ya aku nggak bisa yang kayak Ih lo bau nggak sih Jadi kayak lama-lama Tadinya yang excited ngomong sama dia Lama-lama jadi kayak Makin kesini makin yang Misalnya kan dia tanya Lagi ngapain Lagi Lagi makan Udah nggak tanya balik gitu loh Kalau misalnya gue nggak kesek sih Biasanya gue kayak Yaudah diem-diem aja Lama-lama menghilang Tadinya kayak jawabnya Jawabnya sekitar 30 menit sekali gitu Jadi mungkin intensitasnya jadi kayak 2 hari sekali gitu Jadi gue kayak menolaknya itu Gue nggak pernah balesin dia WA sih Sampai kayak dia tuh telpon lagi ke gue Dan gue nggak pernah angkat Terus udah gue ngilang aja sih Kayak rada ghosting gitu sih Cuman kayak aku sadar Kalo misalnya di ghosting ini kan nggak enak Jadi akhirnya kan aku ngerasa Ini kalo sampe kapan nih mau gini terus Jadi aku komunikasiin Kayak aku ngomong Aku risih bagian mana Aku tuh risih kalo misalnya dia terlalu rush at thing gitu loh Tetep baik Tetep sopan Harus tetep sopan Tetep baik sama dia Cuma ya setelah itu ya nggak lanjut Terus reaksi dia gimana waktu itu? Dia nanya-nanya ke temen-temen gue Terus abis itu akhirnya gue juga cerita sih ke temen gue yang ngenalin itu Eh gue kayaknya nggak ini deh sama temen lo Terus temen gue yang ngomongin ke dia Terus abis itu dia bilang Ya dia sih masih bilang menurut dia sih Dia biasa aja ya Tapi gue sebenernya pas gue ngomong ke temen gue itu Gue juga capture-in chatnya dia ke temen gue Dan temen gue bilang kayak Oh iya juga sih kok kayak gini ya gitu Gue pernah dikasih account Netflix sama dia gitu Alasannya karena gue suka baca buku Terus kayak dia merasa gue harus lebih banyak nonton film daripada baca buku terus gitu Nah setelah kayak date yang aneh ini Pas gue coba kayak besok atau besoknya hari lagi Kayak gue iseng aja masukin Nggak berniat gue nonton Eh udah diubah ininya Account sama passwordnya Lah emangnya gue nggak bisa beli gitu Cuma kayak kocak nggak sih? Ya dia mungkin karena biasa kan cowok kalo misalkan ngedeketin terus ngerasa ceweknya nggak mau Ya dia juga kan ya yaudahlah akhirnya ngerah dan dia nggak intensif cacat lagi sih Paling pertanyaannya biasanya gini Masih mau nggak ketemu lagi? Berarti artinya dia udah mulai ngerasa kalo kita ngejauh Ya pasti jawabnya gini dong Ya mau dong kapan ya kita ketemuan Tapi kita nggak pernah ngasih tanggal yang jelas gitu Jadi ya cuman ngegantung aja End upnya dia langsung call Terus abis itu yaudah aku jelasin Kalo misalnya aku tuh ill feel kalo digini-gingin Terus yaudah tapi akhirnya respon dia Kurang baik juga karena dia kesel gitu Oke oke Terus emang sebenernya apa sih yang lo harapkan ketika lo dideketin sama cowok? Ya yang harap sih aku suka cowok yang humoris Dan nggak yang kayak show off Dan ya itu aku sebenernya paling suka sama cowok yang wangi Kayaknya yang kayak nggak ada ekspetasi apa-apa gitu deh Yang kayak eh kita mau jalan nggak besok? Oke jalan gitu Oh kita nggak usah chat ya selama seminggu? Eh yaudah nggak apa kayak Lebih kayak friend to talk gitu Eh apa ya kita ngobrol ringan aja Kayak apa sih kesenangan lo Apa sih kesenangan gue gitu Jadi kayak lebih pengenal awal-awalnya dulu lah Jangan kayak pertemuan udah dua kali Terus udah ngatur-ngatur gitu Suam beja nggak gitu kayaknya Idealnya pertama kayak masih connect lah ya Itu udah kayak yang enak beja ngobrol Yang emang nikmati prosesnya Nggak kayak racheting Nggak kayak ngebet Nggak yang kayak cepet-cepetan cuma buat dapet status Tapi kayak emang kenal satu sama lain Dari pembicaraan hal yang simple deh gitu Kita sama nggak ya pemikirannya Kalau misalnya pemikirannya kayak kurang cocok Ya nggak lanjut gitu Tapi kalau misalnya Oke cocok nih dari segi ini Ya tetep ngobrol, tetep komunikasi gitu Apa sih saran lo buat cewek-cewek Yang mulai risih dikejar-kejar cowok Dan mau nolak dia? Sarannya ya Jangan kasih harapan tapi jangan di-block juga Kayak Anggep aja kayak Ya kayak relasi kayak teman gitu Pelampaan aja jangan langsung yang Ih gue nggak mau gini-gini Tapi kan biasa banyak orang yang Kalau misalnya udah nggak mau Mereka akan lagi kayak bener-bener cuek banget Yang langsung hilang Kalau bisa sih hargain aja perasaan mereka Hargain aja usaha mereka Tergantung orangnya sih Ya mungkin emang harus Mungkin ada cowok yang udah posesif duluan Sebelum jadian Akhirnya cewek jadi galak Kayak lo nggak sedeketin gue deh gitu Langsung to the point gitu Nyakitin Tergantung masing-masing orang sih Tapi kalau bisa Kalau kita kenalan yang mulai dari baik-baik Ya di akhirnya dengan baik-baik juga Saran aku komunikasiin sih tetep Karena aku pas pertama tuh Aku coba buat kayak ghosting kan Dan cara ghosting itu tuh salah Maksudnya ghosting ya nggak enak banget Siapa yang suka di ghostingin kan Jadi paling bener ya Komunikasiin Apa yang buat hal-hal risih Kalau emang misalnya Mau nolak juga Ngomongin baik-baik Nggak sukanya dimana Karena menurut aku Nggak ada yang salah dari cowok Jadi dirinya mereka sendiri Cuma emang nggak cocok aja gitu loh Maksudnya 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 Maksudnya